Selamat sore, saya berada di Polda Medelgaya bersama rekan-rekan dari berbagai organ yang meleporkan Arseto ke Polda Medelgaya. Perwakilan kami sudah masuk ke dalam dan kami sementara menanti di luar hasil dari perjalanan tersebut. Mbak Siapa namanya? Oh, saya Mbak Sylvia. Kenapa datang ke sini? Buat menerima tantangannya Arseto, kita buktikan kalau dia itu harus masih penjara. Saya Adi Kurniawan, alasan saya kemari ya jelas, karena ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya Arseto itu harus dibuktikan. Karena ini bisa menjadi fitnah yang sangat luar biasa, bukan cuma orang Jakarta doang yang melihat, tapi di seluruh Indonesia dan ini sangat berdaya. Itulah alasan kita teman-teman. Halo, aku Lendy. Jadi, kenapa saya ke sini? Karena saya juga pengen mengadukan Arseto yang dimana dia itu ketanya anaknya pendeta. Tapi kalau kelakuannya kayak gitu, enggak menunjukkan, bikin malu Bapak-Mamanya. Oke, oke. Pak? Baik. 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 hal. Baik. 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 apa yang dia katakan saya itu koruptor dong pengikut pendukung Jokowi koruptor saya bukan koruptor betul kan dua priode untuk Jokowi karena Jokowi tidak begitu dia seperti itu jadinya kita tidak terima di kita maaf karena dia sudah posting seluruh dunia tahu penghinaan itu jadi tidak maaf harus proses hukum itu serpintas pendapat rekan-rekan yang relawan yang ada di depan markas polda Metro Jaya membawa berkas pelaporan terhadap persen yang opayapi melaporkan dari depan polda Metro Jaya